Mendadak banget, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh nyapres atau boleh jadi cawapres. Tapi harus punya pengalaman memimpin daerah misalnya. Sudah pasti itu ditujukan untuk meloloskan Gibran. Kalau kami udah pakai baju ini berarti udah tentukan sikap dong mas. Pilihan kami ini mas, mas Gibran gitu loh, untuk menjadi wakil presiden. Oh dalam artian memang ini meskipun dari Jakarta tidak mendorong Mas Wali ke Gubernur DKI tapi malah ke cawapres. Enggak gak, nasional. Langsung ke nasional. Rambu Okibran! Rambu Okibran! Terima kasih. Hari ini kami mendeklarasikan dan mengusulkan kepada Bapak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Pak Prabowo di pemilu presiden 2024. Mendadak banget mahkamah konstitusi memutuskan bahwa usia di bawah 40 tahun boleh nyapres atau boleh jadi cawapres. Tapi harus punya pengalaman memimpin daerah misalnya. Sudah pasti itu ditujukan untuk meloloskan Gibran. Wah bisa meledak demo-demo dengan tudingan bahwa keluarga Jokowi memainkan hukum demi meloloskan anaknya jadi calon wakil presiden. Ngeri banget. Karena itu mahkamah konstitusi segeralah umumkan bahwa gugatan usia minimal capres cawapres itu tidak akan dibahas sekarang. Tunggulah pil pres 2024 selesai. Biar gak ada tudingan kalau mahkamah konstitusi pun bermain-main dengan hukum hanya untuk meloloskan Gibran semata. Ini sudah deket banget pendaftaran capres dan cawapres. Jangan main api hanya untuk meloloskan satu orang. Negeri ini bisa terbakar nanti dan nama Jokowi bisa jadi buruk karena dianggap melegalisasi politik dinasti. Wah luar biasa ya. Dan ini memang kalau benar-benar terjadi akan menyita perhatian publik bukan hanya di tanah air tapi dunia. Kalau sampai mahkamah konstitusi memutuskan bahwa batas minimal usia seorang capres atau cawapres di bawah 40 tahun pun boleh. Dan minimal memiliki pengalaman memimpin daerah. Nah disini kalau memang tidak salah memang pantas ditujukan kepada figur Gibran. Karena saat ini seperti yang kita ketahui bersama bahwa Gibran lagi dipepet oleh Prabowo untuk dimintai kesediaannya untuk mendampingi Prabowo menjadi cawapresnya Prabowo. Dan disini kalau kita lihat uji materi yang diajukan itu pasti akan diputuskan apapun hasilnya. Namun disini pasti orang atau jutaan mata melihat dan menyaksikan setiap pemerintahan terkait hal ini. Karena apa? Karena ketua MK itu sendiri adalah ipar dari Pak Presiden Jokowi. Nah ini kalau sampai dengan keputusan beliau untuk melegalkan atau menerima uji materi bahwa di bawah 40 tahun juga bisa menjadi capres atau cawapres. Asalkan punya pengalaman memimpin daerah jelas secara otomatis akan dituding Pak Jokowi sebagai orang yang melegalkan yang namanya dinasti politik. Karena ini pasti Gibran akan dipinang oleh Prabowo menjadi cawapresnya. Dan ini akan memang merusak reputasi Pak Jokowi yang sekian lama sudah dipuja-puji oleh rakyat. Namun jika keputusannya lain oleh MK, keputusannya lain bahwa tidak menerima uji materi tersebut, itu juga akan menjadi hal yang perlu diperbincangkan bahwa tidak mungkin lagi atau tidak bisa seorang atau kalangan muda itu tidak diberikan kesempatan untuk memimpin bangsa ini. Kalau dilihat dari dua hal ini sama-sama pentingnya, yaitu kalaupun usia minimalnya di bawah 40 pun masih bisa terpilih menjadi atau boleh diusung menjadi capres atau cawapres, itu juga ada hal baik. Karena negara ini juga butuh orang muda untuk memimpin. Jangan sepelekan orang muda. Karena orang muda juga pasti punya potensi untuk memimpin bangsa dan negara ini. Dan bukan tidak mungkin mereka juga punya kemampuan yang mungkin selama diragukan orang. Tetapi mereka juga punya kemampuan untuk itu. Tetapi ini bagaikan buah simalakama sepertinya MK saat ini. Ketika ia menolak gugatan uji materi ini, ya MK dinilai bahwa orang yang memang tidak memberikan kesempatan kepada orang-orang muda untuk memimpin bangsa ini. Tetapi ketika MK menerima uji materi tersebut, lagi-lagi MK dituding bahwa ini sudah terjadi KKN. Kenapa? Karena Presiden Jokowi dan Ketua MK ini adalah iparan. Berarti setiap langsung Ketua MK disinyalir memutuskan permohonan uji materi ini demi kepentingan keponakannya Gibran untuk maju menjadi cawapres. Memang ini keputusan yang sangat-sangat berat untuk diambil. Tetapi harapan dari Bung Deni tadi bahwa kalau boleh ya setelah pilih pres dulu baru diambil keputusan itu sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya reputasi Pak Jokowi tidak terganggu oleh hal ini. Kalau kami sudah pakai baju ini berarti sudah tentukan sikap dong Mas. Pilihan kami ini Mas. Mas Gibran. Untuk menjadi Wakil Presiden. Dalam artian memang ini meskipun dari Jakarta tidak mendorong Mas Wali ke Gubernur DKI tapi malah ke cawapres. Tidaklah, nasional. Langsung ke nasional. Kenapa Mas? Apakah mungkin ada perubahan dari awalnya mendukung Mas Wali ke DKI lalu pindah ke cawapres saja? Tidak ada perubahan sih. Memang dari awal kami mendukung beliau itu untuk di tingkat nasional. Cita-cita kami ya ada orang yang sefrekuensi lah dengan kami yang mengerti isi hati kami apa sih permasalahan-permasalahan kita-kita gitu. Dan itu bisa memberikan solusi yang konkret gitu. Dan itu kita lihat ada di sosoknya Mas Wali. Tapi itu kan baru kita pikir. Makanya kita datang nih ke kota Solo semuanya. Kita nggak ada rencana mau ketemu beliau apa ya. Kita bener-bener tadi datangin Lopananta, terus Masjid, Al-Zahid, Solo Teknopark gitu. Dan ternyata emang luar biasa banget sih. Tadi pengatakan bahwa Mas Wali ke Mas Gibran dalam kota pres berarti capres ini sama? Perubuh. Satu suara sama yang lain ya berarti. Kalau di sini namanya ada lawan apa? Kami Gibran. Kawan militan Gibran. Kami Gibran ya? Iya. Wah ini luar biasa ya. Ada sekelompok orang dari Ibu Kota Jakarta beranjak menuju ke Solo untuk hanya memberikan dukungan terhadap Gibran ya. Mereka terafiliasi di kelompok Kami Gibran. Kelompok militan Gibran. Dan harapan mereka bahwa Pak atau Mas Gibran atau Mas Wali ini tidak hanya berada di Solo saja untuk memimpin Solo. Tetapi yang diharapkan adalah memimpin nasional ini. Minimal menjadi cawa pres. Dan dukungan ini, ini sudah memberikan arah pandangan kita bahwa memang diharapkan Mas Gibran menjadi cawa pres. Dan tentunya pasangannya adalah atau cawa presnya adalah Prabowo Subianto. Nah di sini mereka datang bukan bertemu Mas Gibran tetapi justru datang mengunjungi masjid, mengunjungi Solo Tekno Park, mengunjungi beberapa tempat lainnya. Dan ini dengan berkaoskan tulisan Kami Gibran, ya paling tidak ini salah satu bentuk dukungan yang luar biasa. Dan ini memang dengan dukungan-dukungan yang mulai muncul seperti ini, memperkuat ya spekulasi di tengah masyarakat bahwa memang Gibran saat ini lagi disiapkan untuk menjadi cawa presnya Prabowo Subianto. Dan kalau memang benar demikian, bakal jadi apa Indonesia saat ini, kita juga kurang tahu, ya. Bagaimana dengan Ganjarnya dan bagaimana dengan Prabowo-nya. Jika Gibran jadi perpasangan dengan Prabowo, maka bukan tidak mungkin suara pendukung PDIP dan Ganjar di Jawa Tengah akan terbelah. Prabowo Gibran! Prabowo Gibran! Terima kasih. Hari ini kami mendeklarasikan dan mengusulkan kepada Bapak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju untuk mendampingi Pak Prabowo di pemilu Presiden 2024 adalah Mas Gibran. Yang sering kita sebut, Gibran Raka Bumi Raka. Walaupun semua keputusan, kami serahkan kepada Bapak Prabowo dan Koalisi Indonesia Maju. Harapan kami juga dengan adanya Prabowo dan Mas Gibran ini adalah satu pasangan yang saling melengkapi. Dan satu adalah dari tokoh yang sudah capable, dan satu lagi anak muda yang kreatif. Wah, bertambah lagi dukungan untuk Mas Gibran maju menjadi cawa presnya Prabowo Subianto. Ya, ini datang dari Deklarasi Satria ya. Satria ini Satuan Relawan Indonesia Raya. Mereka tergabung dalam satu gerakan yang mendukung Gibran Raka Bumi untuk menjadi wakil dari Prabowo Subianto. Karena menurut mereka pasangan ini sangat afdolat, sangat cocok. Dimana salah satunya adalah senior, ya orang tua yang sudah cukup banyak pengalamannya di dunia politik. Dan juga ada beliau adalah seorang ketua partai. Lalu didukung oleh Mas Wali, ya Pak Gibran menjadi wakil presiden atau cawa presnya ini. Ini adalah dari kalangan muda, ya kaum milenial. Sehingga ini sangat cocok ketika ada yang tua diimbangkan dengan yang muda. Dan apakah benar pasangan ini bakal dideklarasikan, kita akan nantikan berita selanjutnya. Nah, kalau kemudian Gibran bisa maju, menurut saya Gibran akan bisa dipertimbangkan dengan serius juga. Karena begini, sekarang ini kan PDI kan kepentingannya menambah suara. Makanya Ridwan Kamil dan Mahfud. Mahfud kalau mau nambah suara di Jawa Timur, Ridwan Kamil kalau mau nambah suara dari Jawa Barat. Tetapi kalau Gibran maju sebagai wakilnya Prabowo, Anies kan nggak mungkin ya, sudah ada Muhaimin kan. Maka itu bisa mengubah peta dengan sangat luar biasa. Karena menurut saya Jawa Tengah bisa belah itu. Di Jawa Tengah ada variable kekuatan partai, yaitu PDI Perjuangan. Tetapi ada juga variable kekuatan Jokowi. Kenapa rumornya Prabowo ini ngebet banget Gibran mesti jadi cowok presdie? Apakah karena Gibran merupakan orang yang sangat berpengalaman? Kan jawabannya pasti nggak. Kalau ngomong pengalaman, kalau ngomongin skill, pasti banyak yang lebih hebat dari Gibran. Pasti. Kalau ngomong yang lebih keren, juga lebih keren idola gue, Rocky Gerung. Prabowo itu ngebet Gibran jadi cowok presnya. Ini menurut analisa seorang pengamat politik gadungan seperti gue ya. Karena itu adalah cara paling efektif supaya Gerindra bisa menang pemilu. Ini PDIP udah dua periode menang pemilu. Sejak bujaknya ada Jokowi di PDIP, sejak 2014 tuh, PDIP terlalu kuat. Contoh di Jakarta nih, di 2009 itu DPRDKI Jakarta, PDI cuma dapet 11 kursi. Begitu ada Jokowi di 2014, langsung melejit jadi 27 kursi. Naiknya hampir tiga kali lipat. Bayangin tuh, di Jakarta sebenernya PDIP itu nggak kuat. Kita nggak usah ngomongin kenang banteng. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur, ya jelas PDIP kuat. Kalau di Jakarta nggak kuat dulunya. Partai menengah, ada Jokowi, naik hampir tiga kali lipat. Itu bukti tuh. Di 2019, tetap juara satu. Dapet 25 kursi, turun dua tuh. Kenapa itu? Kenapa turun dua? Karena digerogotin sama PSI. Itu padahal 2019, cagupnya PDI, Ahok Jarot kalah. Udah cagupnya kalah, masih juara satu di Jakarta. Bayangin, sekuat itu Jokowi kalau digabungin sama PDI. Nggak bisa dikalahin. Itu kenapa? Cara paling efektif buat Gerindra kalau mau menang pemilu adalah dengan cara misahin Jokowi sama PDI. Anak Jokowi sih kaya sang bukan PDI. Nah sekarang kalau mau lebih sahih, misahin Jokowi sama PDI jelas lah dengan cara Gibran jadi cowok presi Prabowo. Kalau udah begitu, berarti udah sahih. Jokowi sama Megawati, udah nggak bayi-bayi aja hubungannya. Kalau udah begitu, orang-orang yang milih PDI gara-gara Jokowi pastilah pada berhamburan ganti partai. Pasti pada nyobros Gerindra atau PSI. Dengan cara begitu, barulah PDI bakal turun dan dipastikan Gerindra bakalan juara satu. Ya kalau gue ya, sebagai pemilih Prabowo kayaknya, ya gue sih senang-senang aja kalau Gibran jadi cowok presi Prabowo. Gue rasa kalau Gibran ya, itu udah pasti Prabowo menang itu. Tapi tentu gue akan lebih senang kalau Rocky Gerung menjadi presiden. Itu pasti mantap gitu. Kalau dia menang tuh, pasti semua warga akan dikasih minum jamu tolak dulu. Dia berpindah. Baik sahabat sekalian, barusan kita menyaksikan sebuah video yang merupakan penjelasan terkait dengan ada rumor bahkan bahwa Mas Wali atau Mas Gibran bakal menjadi cowok presi Prabowo Subianto. Dan di sini dengan berbagai analisa yang disampaikan bahwa bisa jadi cara untuk mengalahkan PDI Perjuangan yaitu dengan misain Pak Jokowi dari PDIP. Dan itu sudah data terbukti bahwa di Jakarta awalnya partai PDIP bukan merupakan partai yang kuat, tetapi menjadi partai menengah. Tetapi ketika Pak Jokowi masuk di DKI langsung naik hampir tiga kali lipat suaranya. Bertahan bahkan sampai ahok kalah sekalipun kursi partai PDI Perjuangan tetap kuat dan menjadi partai nomor satu di DKI Jakarta. Dan hal ini memang secara apa yang dijelaskan oleh Mas tadi bahwa untuk bisa mengalahkan PDIP hanya dengan cara memisahkan PDIP dengan Jokowi. Dan seperti yang diketahui bahwa salah satu putra dari Jokowi saat ini sudah menjadi ketuh umum partai PSI dan dia bukan orang PDIP. Dan cara yang kedua adalah hanya dengan menjadikan Mas Gibran itu menjadi jawab presnya Prabowo Subianto. Dengan demikian, secara tidak langsung Jokowi sudah dipisahkan dari PDI Perjuangan. Dengan demikian, maka para pemilih atau pendukung Jokowi akan terpisah. Ya, bukan lagi bertahan di PDIP Perjuangan tetapi juga akan beralih ke PSI ataupun ke Gerindra. Dan mungkin ini bagian dari rencana politika seorang Prabowo Subianto dan juga Gerindra. Dan ini juga masih merupakan sebuah spekulasi bukan sesuatu yang sudah pasti. Tetapi dari hasil analisa ini juga paling tidak bisa memberikan gambaran kepada publik kenapa Pak Prabowo getol sekali ingin menjadikan Gibran menjadi jawab presnya. Baik para sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Kiranya apa yang kita lihat dan kita saksikan tadi bisa memberikan inspirasi bagi kita sekalian untuk bisa menentukan sikap pada pemilihan Presiden tahun 2024 nanti. Bagi para sahabat sekalian yang mungkin belum sempat memberikan dukungan terhadap channel ini, caranya gampang hanya dengan mengklik tombol subscribe dan juga membunyikan tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap video baru yang akan kami upload, saudara sekalian akan mendapatkan notifikasinya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih telah menonton!